Halo sahabatku yang saya cintai, ketemu bersama saya di Roy Sakti, ini di episode Daily Me. Sekarang saya berada di kantor, ini tanggal 12 Februari, besok saya akan berangkat ke Palu untuk acara Seminar Kedekatan Revolution. Hari ini saya ingin sharing-sharing sedikit tentang hasil obrolan-obrolan di grup BB, terutama di Alupialum di CES Surabaya. Kan ini lagi sharing-sharing tentang keluang bisnis baru, jadi kan ada yang tanya nih, apalagi itu? Kan D4F itu sudah hampir almarhum ya, dan kemudian sekarang lagi muncul lagi namanya Bitcoin, OneCoin, apalagi. Kadang-kadang saya tanya, ada yang tanya ke saya, Pak gimana Pak, itu bagus nggak? Saya, saya kadang-kadang ini loh, Anda itu kok heran, kadang-kadang ini, hidup kok dari money game ke money game lain, kayak orang nggak punya jadi diri aja. Jadi, sekarang saya mau tanya pada Anda nih, kira-kira Anda itu ketika tujuannya Anda berbisnis itu apa sih? Ini yang jadi masalah. Kalau tujuan Anda berbisnis cuma uang, standar Anda hanya uang, maka Anda akan jadi kuda uang. Anda akan mencari yang uangnya besar, ada uang besar, uang besar, uang besar, dan Anda akan lompat-lompat dari sini ke sini, ke sini ada uangnya, kemudian ada uangnya, oke habis, kemudian pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Karena standar Anda itu uang. Nah, saya tidak suka dengan statement bekerja itu hanya untuk demi uang, karena kan kalau demi uang, kita kan mau jadi kuda uang ya, kalau nggak ada uangnya nggak mau dipakai. Artinya apa? Kita ini, yang terjadi ya, kalau Anda lihat teman-teman yang tercetak di money game, ya begitu. Nah, warin peluang baru lagi, wah ini keuangan lagi, diiming-imingin, orang kalau diiming-imingin sesuatu, ikut. Nah, itu saya bilang sebagai ababil perenur, ya, jadi teman-teman saya juga jangan bersinggur, saya ngomong apa adanya aja, karena ini lebih kebahagiaan Anda-Anda. Nah, kalau saya pribadi, begini lho, tujuan Anda bisnis itu apa? Kalau Anda tujuan duit, sementing nggak usah bisnis lah ya, kerampok aja, atau Anda apply JJ buat pabrik aja, it's okay. Nah, tapi kan kalau bagi saya, ya, tujuan saya berbisnis adalah pas satu, ya. Nah, saya selalu memilih bisnis yang saya senangin dulu. Intinya, saya akan tes, kira-kira bisnis ini ketika saya kerjakan, nggak ada duitnya, saya senang nggak? Itu aja. Saya tidak cocok dengan statement yang dulu diajarkan di Entrepreneur University bahwa, nggak perlu cinta bisnisnya, yang penting cinta uangnya. Akhirnya banyak orang cinta uang, dan Anda, ya, jadinya gitu-gitu aja. Hancur, kenapa? Nggak ada passion di situ. Nah, semua bisnis saya itu berasal dari passion. Saya punya PT Alamedical Body, itu bisnis tentang obat, supplier obat, dan makanan burung. Itu kita sudah berjalan 11 tahun, awalnya dari passion saya ketika saya memelihara burung tahun 98, ya. Dan kemudian saya punya ayah tiri, namanya Mr. Louis Balkema, beliau itu adalah seorang dokter hewan. Dan dia itu adalah pernah bekerja di Rotterdam Zoo, bagian nutrisi burung. Dan dari situlah saya mulai mengembangkan, waktu itu saya diajarin dia meracik-racik makanan obat dan obat-obatan burung. Dan dari situlah saya membuat mulai, jadi mulailah saya jual obat-obat burung, merknya Dayang Awami, Belgy XO, itu karena saya passion di situ. Dan ketika kita passion, itu beda. Bedanya apa? Orang lain menganggap makanan burungnya begitu aja, tapi saya menganggap burung itu investasi. Orang beli burung, 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, saya menganggap investasi, artinya apa? Ini yang membedakan. Nah, kemudian satu hal, tahun 2008, kemudian saya bosan, ya kan biasa lah, entrepreneur memang bosan ya. Bosan saya beralih ke bisnis yang lain, stiker, stiker saya juga hobi juga. Dan kemudian makanan, makanan, kafe itu saya, karena saya juga hobi. Kelihatan, dari gedehnya saya sendiri, kelihatan. Ini makanannya banyak. Nah, kemudian tahun 2010, saya mulai mengajar di seminar-seminar-seminar-seminar. Ya, apa yang saya suka dari seminar adalah I love sharing. Nah, mungkin tahun 2014-2015 agak mulai boring sedikit ya. Artinya, ini seminar, kadang-kadang kita ini kepingin nggak seminar, tapi event organizer, kita punya partner EOT yang ngejar aja. Ayo, Pak, sebentar, Pak, sebentar, Pak. Karena saya tahu, mungkin beberapa partner saya, EOT itu memang pekerjaan utamanya di event organizer. Ya, kita nggak mau nggak mau, ya harus jalan. Tapi, saya sempat 2015 awal kemarin itu agak keliangan, apa ya, boring. Ini kalau sudah kerja hanya untuk nyari duit itu boring, terus aja boring. Dan passion itu nggak ada. Maka, di agak-akhir 2015 ini, saya mau ngetes. Saya itu memang senang ngajar, ataupun karena saya ngajar, karena duit. Nah, akhirnya saya membuat satu program namanya CCR Recovery. Yaitu, saya membuat satu seminar khusus bagi teman-teman yang kartu kreditnya macet, apa segala. Seminar di tempat saya, itu gratis, tanpa bayaran sama sekali. Bahkan, makan saya bayarin, tempat saya bayarin. Nah, itu berjalan empat kali, dan ternyata ketika saya ngajar di situ, di situlah saya tahu ternyata passion saya memang di seminar. Artinya apa? Ketika saya ngajar, dan kemudian saya biasanya di charge kelas saya itu kan sekitar 4 juta, 5 juta. Kemudian saya ngajar gratis, bagi saya, it's okay, it's fine. Bahkan, ketika saya bisa membantu teman-teman yang dalam masalah itu, menimbulkan kekuasaan batin. Dan dari situlah kemudian kembali, passion saya paham, bahwa saya memang passionnya ngajar. Nah, Pak, kalau nggak kerja cari duit, cuma passion, apa yang dilakukan? Saya punya prinsip satu, ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan passion. Ya, kenapa? Ketika kita, nah, contoh Anda cek passion Anda itu cocok apa nggak, itu gampang. Kalau Anda melakukan sesuatu, nggak ada bayarannya, Anda mau nggak? Kalau Anda nggak mau, berarti bukan passion Anda. Gitu aja, gampang. Nah, terus apa hubungannya dengan duit, Pak? Nah, orang yang melakukan sesuai dengan passion, itu auranya itu akan, orang lain itu akan tahu bahwa, beda ya, orang kerja cuma cari duit sama kerja karena passionnya, itu nggak kan beda. Ya, auranya itu pasti customer-customer Anda itu akan beda. Nah, dan dari situlah orang itu akan melihat Anda. Wah, ini si A ya, nggak ada duitnya pun dia masih mengerjakan dengan happy. Artinya apa? Dia akan menghargai Anda dan pelanggan itu akan datang, datang, datang dengan Anda. Dan saya yakin ketika kita menjadi yang terbaik di bidangnya, orang itu terbaik pasti kaya. Ya, pokoknya yang terbaik itu pasti kaya. Apapun itu, bahkan pengemis terbaik pun mobilnya juga kaya gitu kan. Nah, maksudnya Pak, saya menganggap pekerjaan saya, baik itu seminar, kafe, titelami, itu bisa dibilang passion. Jadi, tidak hanya bekerja cari uang, tapi kita mencari bagaimana sesuatu yang terbaik, bagaimana kita menjadi artis, bagaimana kita menciptakan karya yang lebih bagus lagi, bisa scale up bisnis lagi. Tapi, yang penting itu passion. Tapi, kalau Anda nggak ada passion, cuma sekejar just cari duit saja, ya Anda akan jadi budak uang. Dan orang yang hanya cari uang saja, dia akan terpindah dari tempat A ke tempat B ke tempat C, tahu-tahu, udah tua, mati, moda. Artinya dia hidup bukan apa-apa. Jadi, saran saya teman-teman yang istilah saya itu adalah bill trainer. Ya, ngapain sih Anda itu istilahnya jadi budak uang? Sama-sama. Memang, saya tidak cinta uang, tapi dengan uang hidup saya lebih berbahagia, ya. Dan, tapi satu hal ketika kita melakukan sesuatu yang passion, maka uang itu akan datang sendiri. Nah, jadi, hidup itu pilihan, pilihan yang baik. Kalau saya, saya lebih baik dengan passion saya. Nah, saya nggak tahu, Anda bagaimana? Bagi teman-teman mungkin alumni CCR juga sama, ketika mencari bisnis apa segala, tolong jangan mencari duit, duit itu sangat gampang. Kalau Anda jadi pakar di bidangnya, Anda jadi passion Anda, orang akan melihat. Dan dari situlah Anda akan mendapatkan really, really big money. Oke, sekian dulu dari saya. Ini mau lanjut ngantong lagi, tadi sudah ada yang mau minta meeting. Dan sukses selalu untuk teman-teman semua. We love you, I love you, semuanya, bye.